Di nararaga panggiling-ngiling perjuangan tenaga kesehatan relawan turta ASN dinambang sasa salat COVID-18, dua tugu monumen ngadeg di mod diharapun lapangan gasibu kota Bandung. Rarancang na, eta monumen anu pernah na diwelcome plaza minangka bagian tina monumen perjuangan te, bakal diresmikan ku Presiden Joko Widodo 10 November 2020. Selesai cita reka pemerintah Provinsi Jawa Barat, gengajenan perjuangan tenaga kesehatan relawan tepika ASN dinambang sasa salat COVID-18, gukitunal 280 hijingaran eta pajoang kacatat dinat tugu monumen. Kenapa nama-nama ini dicatat di sini, Pak? Jadi ini merupakan pengingat untuk kita semua bahwa menangani pandemi COVID-19 itu tidak mudah, menangani COVID-19 itu tidak murah, menangani COVID-19 itu memerlukan kerja keras bersama. Saya setuna, panggungunan eta monumen di era rancang tisaprak tahun 2015, nalika pemerintah Provinsi Jawa Barat, Boga Karap nga revitalisasi Monju, Kulon, Jengga, Sibu. Dinam Prona, tahun 2020, pemerintah Provinsi Jawa Barat, Boga Waragad ger nga revitalisasi lelewok Monju. Tapi alatan sasa salat COVID-19, waragad nga randapan refocusing tepika penguangunan Kakara Pungkas dina tahun 2020 hiji. Antukna, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngosulken eta penguangunan monumenteh, ger ngajenan tenaga kesehatan anubah joang di Garda Pangharupna. Kukituna, ornamen arsitektural di gerbang welcome Plaza Monju, di jadikan pangeling-ngeling perjuangan dinamang sasa salat COVID-19. Lianti, pangajen, anjokkenen dedikasi tenaga kesehatan, eta monumen geja di tempat pangeling-ngeling COVID-19, kududisang harapan babarengan, kucara ngelarapkan protokol kesehatan, sarta ngajaga diri, kula warga tur lingkungan sangkan sehat salawasna. Rancang naeta monumenteh bakal diresmikan ku Presiden Joko Widodo dina tanggal 10 November 2020 hiji.